Thank you so much for still watching Entertainment News. Umur 0 hingga 3 tahun adalah masa kemasan bagi seorang anak atau yang biasa disebut dengan Golden Age. Golden Age. Dan momen tersebut tidak ingin dilewatkan oleh Nirina Zubir dan juga Ernest pada usia Golden Age anaknya. Kebersamaan dengan sang anak merupakan hal yang membahagiakan bagi seluruh orang tua. Hal tersebut juga dirasakan Nirina Zubir dan suaminya Ernest. Meskipun disibukan dengan jadwal yang padat, Nirina tetap meluangkan waktu untuk menikmati masa-masa indah dengan anak-anaknya. Bahkan wanita kelahiran Madagaskar itu rela mengurus buah hatinya sendiri dan sering membawa kedua anaknya Zifara Ruchi Ragati Sharif dan Elzo Zaden Anfaya ke lokasi kerja. Terima kasih telah menonton! Saya juga sih yang membantu, tapi maksudnya buat kita sih yang terpenting adalah yang membantu itu adalah di saat-saat yang memang kita tidak bisa megang anak. Jadi kita selebihnya sih ya beginilah benar-benar susternya Zia, Ernest, susternya Zoya, Nirina. Ada-ada kalau dimana emang biasa dipegang susternya kalau misalkan kita berdua lagi tidak di rumah. Tapi sebisa mungkin kalau misalkan kerja masih bisa bawa mereka sih di bawah. Ini memang yang penting untuk kedekatan sih sama anak-anak. Karena emang tidak merasakan anak-anak sekarang lebih cepat gede ya. Dua anak yang menyenangkan, lucu, dan keluarga yang insya Allah sakinah mawadah warahmat. Amin. Selama mengurus sang buah hati, Nirina sangat menikmati proses tersebut. Apalagi soal perubahan penampilannya yang semakin terlihat feminin. Ada tuh senang banget dengan prosesnya dimana sudah merasakan yang dulu jaman-jaman cuek gitu ya. Jaman-jaman gadadan, jaman-jaman rebel lah gitu loh. Tapi sekarang kan prosesnya akhirnya membawa Nirina untuk akhirnya merasakan menjadi ya itu ya. Kalau orang-orang bilang kan kalau sudah melahirkan jatanya merasakan menjadi wanita seutuhnya sih. Nah kalau dari yang saya baca sendiri sebenarnya golden age ini bervariasi ya. Ada yang 0-3, 0-5, 0-8 tahun. Ada juga yang bilang 1000 hari sejak lahiran pertama. Nah tapi memang dikatakan yang paling penting adalah the real golden age adalah pada tahun-tahun pertama. Itu 0-3 tahun ya. Karena di masa-masa ini memang anak itu butuh sekali yang namanya bimbingan atau juga arahan-araan dari orang tua. Karena ini daya tangkapnya lagi tinggi-tingginya. Daya tangkapnya lagi tinggi-tingginya dan juga mereka gampang sekali di stimulasi dengan berbagai hal gitu. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap sifat anak di kemudian hari nanti. Nah itu dia makanya para ahli juga mengemukakan, memberikan informasi bahwa ada 3 hal yang penting di masa-masa periode emas atau golden age itu. Yang pertama adalah asupan nutrisi yaitu kebutuhan fisik. Lalu yang kedua itu kasih sayang dari orang tua. Dan yang ketiga adalah stimulasi yang kamu bilang tadi Deva. Itu dia, karena stimulasi kan juga anak butuh contoh dari orang tua. Oh iya, ngomongin soal stimulasi. Salah satu stimulasi yang baik adalah tentunya memberikan mainan yang sehat dan juga bermanfaat. Kemudian juga kedua memberikan contoh karena anak pada usia ini suka sekali mencontoh orang-orang terdekat. Salah satunya orang tua. Dan yang paling penting lagi di masa-masa inilah tentunya orang tua bisa memberikan yang namanya pendidikan emosional, intelektual dan juga spiritual. Oke. Oke. Oke.